Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share caranya daftar Shopee affiliate terbaru tahun ini ya Karena mungkin dulu aku pernah kasih tutor, tapi kan itu udah setahun yang lalu Karena banyak yang minta request, sekarang berhubung tiktok lagi ditutup Jadi mungkin pada pindah ke Shopee affiliate dan ada beberapa yang belum daftar Nah aku bakalan kasih tau tutornya, kamu masuk aja ke deskripsi youtube aku, disana ada linknya ya Coba kita buka dulu ya Masuk aja ke youtube dulu, karena kebetulan linknya itu ada di deskripsi dari channel aku Nah kamu masuk aja misalnya kesini, ke video aku, kemudian disini klik aja selengkapnya, lainnya aja klik Disini ada link, link pendaftaran Shopee affiliate tim aku, kalian klik, nah nanti akan dialihin ke web Nah untuk yang udah punya Shopee, tapi belum punya Shopee affiliate, silahkan masukin nomor handphone dan password Tapi kalau yang belum punya Shopee sama sekali, kalian silahkan daftar dulu, masukin nomor telepon Nah kalau udah masukin klik aja berikutnya, terus klik mau kirim lewat apa, misalnya kirim lewat whatsapp atau sms dan lain-lain, kalian silahkan tunggu Nanti kalau dari WA ada notip kode OTP, tinggal dimasukkan aja Nah kalau udah ada kode OTP, silahkan klik lanjut Masukin password yang kamu mau disini Nah kalau misalkan udah password, silahkan klik daftar Ini berarti kamu udah punya akun Nah setelah kamu punya akun, nanti munculnya kayak gini Tadi aku udah kasih tutor, berarti awal kalau misalkan kamu gak punya akun Lanjut setelah membuat akun Shopee, lanjut ke Shopee affiliate-nya Disini ada informasi akun Kamu pilih yang perorangan, karena kan kebetulan kamu bukan persero atau bukan perusahaan Jadi yang perorangan Misal nama depanmu apa Tidak Masukin nama belakang Kemudian siapaan Tanggal lahirnya berapa, silahkan dimasukkan Nah ini tanggal lahir udah dimasukin Masukin negara, kota Misal ya Majalengka Masukin alamat Kalau alamat udah beres, silahkan masukin kode postnya Nah terus lanjut, ini nomor tadi udah ya Nomor udah Setelah nomor, masukin alamat email Alamat emailnya yang aktif ya, karena nanti akan verifikasi At gmail.com Nah kalau misalkan udah Kamu silahkan kirim kode Nih kayak gini Tunggu Kalian tunggu dulu email masuk Nah nanti akan ada email Setelah email masuk Kan ada verifikasi ya Nih kita lihat emailnya itu Nih kayak gini ya Nah verifikasi email Nanti bakalan muncul di email kalian Makanya pastiin emailnya aktif 736941 Masuk lagi ke sini 736941 Nah kalau misalkan udah Kalau udah kayak gini Berarti kan udah lengkap ya Di halaman depan Klik selanjutnya Di klik selanjutnya Nah masih ada lagi yang harus kalian isi Yang harus kalian isi Ya adalah informasi media Kayak media sosial gitu Oke kita akan verifikasi media sosial dulu Supaya terhubung Nah kamu sebenernya bisa pake Instagram, Facebook, TikTok Atau Twitter Dan lain-lain Youtube juga ada Itu bisa ya Karena aku mau coba pake Instagram Kita hubungkan dulu Akun Instagramnya dengan Shopee Affiliate Karena harus terhubung Nah kalau misalkan udah kayak gini Silahkan masukin Nama atau kata sandi pengguna lah ya Pokoknya Masukin aja Untuk username dan lain-lain Next Kalau udah masuk kayak gini Simpan info Seperti biasa Kemudian nanti bakalan ada Notip lagi Penautan ke Shopee Ijinkan aja Terus ini Shopee Mungkin menerima informasi Jadi kayak ini Kita akan menghubungkan Shopee Dengan akun Instagram kita Nah ini lagi di Connect Nah ada keterangan Akun media sosial berhasil Di verifikasi Berarti udah terhubung ya Lanjut Ke pengisian platform Instagram Pilih rentang Followersnya kurang dari 2000 Nah Lanjut Spesifikasi Kategori Kategori apa Pilih boleh disini Mau dari Sepeda Buku Komputer Buku majalah Peralatan Elektronik Atau apapun Kalau mau semua Klik aja semua Ya kalau misalnya bingung Aduh nanti berubah pikiran Lagi Klik aja semua Terus Tipe kemitraannya apa Lainnya aja ya Misalnya kamu mau jadi Blogger Brand seller Network Atau lain-lain Klik aja lainnya Biar gak pada bingung Nah disini Bagaimana kamu mengetahui Tentang Shopee Kamu Tahu Shopee itu Dari mana Karena kebetulan Dari link ya Dari link Apa namanya Dari link aku Atau dari link Youtubeku Kamu Bisa klik aja Dari media sosial Atau influencer Kemudian Diajak oleh Shopee Afiliate Siapa Disini udah muncul Kayak semacam Kode dari aku Jadi kayak udah Masuk tim Nah kalau misalkan Udah Disini Ada keterangan Saya menyatakan Bahwa informasi Yang saya kirimkan Adalah benar Jangan lupa Kamu centang Ya Setelah Dicentang Berarti ini kan Udah lengkap Semua ya Jadi kalian Kalau misalkan Klik kirimnya itu Masih belum Warna orange Berarti ada Beberapa Kotak yang belum Kalian isi Nah kalau misalkan Udah Kita tinggal Klik kirim Nah kalau udah Misalnya terima kasih Ada keterangan ya Kayak gini Pendaftaran telah Diterima Dan akan ditinjau Tim Shopee Selama 3 hari Pemberitawannya Itu akan Masuk ke Email yang tadi Kalian daftarkan Ya seperti ini Nah kalau misalkan Kamu udah nunggu 3 hari nih Aku mau kasih Contoh Notif Kalau misalkan Kamu tuh Diterima Sama Si Shopee Kalian masuk ke Gmail Ya Kemudian Nanti tuh Kayak gini nih Mana ya Nih Nanti itu Bakalan ada Email dari Shopee Dan keterangannya Aplikasimu telah Disetujui Shopee Affiliate Program Terima kasih Telah mendaftar ke Shopee Kami ingin Menginformasikan Bahwa permintaanmu Untuk bergabung Dengan Shopee Telah disetujui Selamat bergabung Berarti ini Tandanya Kamu udah bisa Share link Alias Kamu tuh udah Bergabung Dengan Shopee Berarti udah Bermitra Nanti Kalau misalkan Kamu Udah ada Notif kayak gitu Otomatis Di Shopee kamu Akan muncul Di akun Di akun saya Kamu klik aja Saya Disini Sudah ada muncul Shopee Affiliate Program Silahkan di klik Dan saatnya Share link Tapi kalau misalkan Belum ada Verifikasi Atau belum ada Email dari Shopee Nggak usah Share link dulu Karena kan Belum ada Ininya Apa namanya Belum ada Notif Shopee Affiliatnya Di akun kalian Jadi nanti tuh Kalau belum terdaftar Ya nggak ada Keterangan Shopee Affiliate Tapi kalau udah Terdaftar Otomatis ini Akan muncul Di akun kalian Ya Seperti itu Oke guys Jadi itu ya Cara daftar Shopee Affiliate Terbaru Dan terupdate Karena ada Perubahan sedikit sih Mungkin Kalau dulu Untuk Daftar Shopee Affiliate Nggak usah Menghubungkan Media sosial Pake Hubungkan kayak gitu Kalau dulu tuh Cuman masukin linknya Doang Tapi kalau tadi Agak ribet ya Untuk masukin linknya Tapi kalau Dijalanin aja Sesuai instruksi Dari Shopee Lama-kelamaan Akan mudah juga kok Makasih banyak Yang udah nonton Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye